Mobile Legends, Alter Ego Celliboy, sebut Kayes menjadi alasannya tetap bermain di MPL ID Season 10. Buat teman-teman yang belum tahu, MPL ID Season 10 adalah musim ke-7 Celliboy sejak pertama kali ia bermain untuk Alter Ego di MPL ID Season 4 pada tahun 2019 lalu. Celliboy sendiri sempat mengutarakan rencananya untuk rehat dari processing Mobile Legends. Melalui wawancara eksklusif bersama media partner, pada tim ggwp.id Celliboy mengatakan bahwa alasan dia tetap bermain hingga saat ini adalah orang-orang terdekatnya. Selain untuk membiayai orang tuanya, Celliboy juga mengatakan bahwa KS yang tetap membuat keputusnya bermain. Karena kata dia, selain nonton onik, nonton siapa lagi? Begitu kata KS. Romantis banget gak sih guys? Meskipun berbeda tim, mereka berdua tetap bisa saling support satu sama lain. Langgeng terus ya Cellies. Makasih, ya ampun, settingan, oh emang enggak, anjir moyo kali settingan cok, kalau itu pasti ggwp kan media e-sport kan. Demi KS, apa sih? Itu demi KS nonton MPL, bro. Kok Arminnya bilangnya KS ya? Kayak papo ya, anjir. Harusnya kan KS, bukan KS. KS, KS. Lu aja nonton AE sekali doang, weh bro. Gua tuh nonton setiap match ya. Setiap kali main, pasti aku nonton. Tapi kalau ke stage itu emang baru sekali. Karena kan sesuai jadwal gua juga, cok. Aku aja nih udah dua minggu tuh gak ke stage, anjir. Karena gak bisa, karena bentrok terus sama pekerjaan acu. Jadi kerjaan aku gak tau nih, selalu di hari MPL mulu jadinya gak ngerti kenapa. Oke, waktu lebih kecil dari aku deh. Iya, muka aku tua loh. 20, 21. Ini waktu itu kan? Tahunnya aja deh, tahun berapa? Ini waktu itu kan? 9. Nila. Oh, kak aku, bentarnya aku mau ke toilet dulu. Yaudah, yaudah, yaudah. Lucu banget. Coba kak, yes. Cuma disuruh viewers. Sumba. Gakasih. Kau nanti lagi reaksi di Discord, kok ngapa-ngapain. Ya kan guys? Kita tadi reaksi di... Apalagi kita gak deket loh guys. Kayak belum deket gitu loh, belum DM-DMR kayak gitu. Tapi dia bilang gitu, anjir. Kayak lo jualan, lo cute. Iya, padahal belum jadian. Chat-an aja tuh gak pernah. Kayak chat-an cuma bilang, mau Discord gak? Oke, makasih. Gitu padahal loh. Tapi dia udah panik, gemay banget. Terus aku juga masuk itu kepencet doang. Apakah waktu jaman-jaman udah deket sama aku awal-awal? Sabar. Oke, Mimi apa yang lucu? Kemarin itu. Emang kenapa ini guys? Kemarin. Terus ini maksudnya apa? Gak skrits muncul ini. Enggak ngerti gue. Gak ada apa-apa. Oh, aku tahu. Berarti cuma lo doang yang di DM. Oh iya! Anjir, coba aku liat. Apakah aku juga seperti itu? Ini gimana sih caranya? Kayaknya bagiin gitu ya. Gimana sih caranya kayak gitu? Kepencet cemalu doang. Terus, cute banget. Dia juga kayak pake wallpaper aku kan, dua-duanya. Terus, di menu-nya itu kan, ada yang langsung ke lain gitu. Terus lainnya tuh aku. Hmm, gemes banget. Anjir. Gimana sih? Gimana sih? Cute kiawa. Beda cerita kalau Nino isinya cewek doang. Aduh guys. Nino tuh bahaya guys. Lucu kan ya? Kalau dia pake topi gini ngerti aslinya. Apa sih? Kigit gini kan? Tapi nyadi-nyadi, Kigit. Kigit kiawa gitu loh. Padahal mau guys. Kigit kiawa. Kayak berurau sebung kena nampat Jelly Boy. I know. 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 Sabah. I know. 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 Jangan cuy, cuma tau nggak guys, aku kan iPad telly kan ada dari aku kan, jadi aku pakai Ngin yang aku pakai nih, terus akun Instagram dia tuh ada di sini, tapi aku nggak berani lihat Dan aku juga takut gasopan gitu kan, terus di sini ada notip, Aesafa mention your story, terus aku langsung nge-stuck tadi Aesafa tuh siapa Ternyata fanbase-nya gitu, janjir ini, gue bertikin anjir, asal nggak, asal nggak, bener-bener, bener-bener Ya Allah, jangan bilang-bilang cele ya, aku malu guys Aku langsung nge-stuck, Aesafa siapa, aku kira tuh Ae, tapi kayak lain disitu Eh, betul Ae, tapi siapa gitu, siapa kan cewe kan Kira tuh, misalnya dia bilang, gis krim An, jangan, jangan, jangan bilang bilang, wang lu, terlalu fanbase, jangan cuy, kenapa sih harus pakai Ae depan ,Nah, jangan, 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 jangan Terima kasih.